Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, sobat-sobat Alka, semangat lagi. Kali ini kita mau bermain dengan board SP32, ini mungkin wawasan awal buat teman-teman untuk menginstal dan pengujian awal untuk bermain dengan board SP32, dengan software Arduino IDE. Kali ini langsung saja kita kasih dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Kemudian, SP32 board yang dimaksud adalah kayak gini, ada yang bilang WROM, ada yang bilang SP32 kit V1. Nah, di dalam board ini juga dia ada LED on board atau LED built-in. Nah, kayak gini lah fisiknya kira-kira ya, SP32 yang umum ada di pasaran. Nah, gimana cara bermain dengan ini ya, teman-teman? Karena secara default, si Arduino IDE software-nya ini, dia nggak ada pilihan SP32-nya. Nah, bagaimana sih cara menambahkan agar ada pilihan board SP32? Jadi, memang si Arduino IDE software ini diperuntukkannya hanya untuk Arduino board sebenarnya. Tapi karena dia diminati oleh banyak peminatnya gitu ya, jadi dia juga mengembangkan dirinya bisa untuk board-board lainnya seperti SP32 ataupun SP8266, ataupun lagi ada SM32 dan sebagainya lah ya. Dia juga bisa digunakan. Oke, jadi bagaimana untuk menambahkan SP32 di sini? Ya, ini, ini, ya. Caranya adalah pertama, teman-teman ke file, ke preference. Nah, nanti di bagian additional board, manager URL, di sini teman-teman, menambahkan sebuah link. Ini aku kebetulan menginstall dua buah board ya, SP8266 sama SP32. Oke, karena tadi pembahasan kita rencananya SP32 ya, jadi ini ada sebuah link yang nantinya akan kuberikan di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal copy aja. Nah, ini nanti link yang ada di deskripsi, teman-teman silahkan copy, terus paste ke sini. Oke. Kalau nantinya teman-teman hanya ada SP32 ya, jadi nanti cuma ada satu baris. Ini karena aku ada dua SP ya, 8266, jadi ada dua baris ini. Oke, di bagian ini ya, silahkan di, atau langsung di sini bisa ya. Dipaste aja langsung di sini. Setelah itu oke. Sudah, kalau itu selanjutnya adalah menambahkan di sini teman-teman ya, di tools, board, board manager. Nanti teman-teman akan melihat jendela. Nah, kayak gini ya. Nah, ini selanjutnya kita install. Kalau tadi cuma naruh link doang, pastikan tahapannya copy dulu si copas dulu si linknya, baru ke sini. Nah, di sini ada proses downloading sebentar ya. Ini biasanya tergantung internet juga ya. Jadi untuk proses instalasi tentu saja kita butuh internet ya, teman-teman ya. Terus ketikin aja langsung SP32. Di sini, di bagian search-nya. Nah, ini dia ya. Yang SP32 by Expressive. Silahkan teman-teman install. Di sini aku udah install. Nah, proses ini memang cukup lama biasanya ya. Ini aku udah pake versi terbaru ya, 304. Nah, ini udah install. Silahkan di install, terus nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Memang agak lama. Kalau udah di close. Setelah di close, selesai. Itu nanti teman-teman akan bisa melihat hasilnya. Di tools, board. Nah, nanti akan muncul pilihan ini. Sebelumnya ini nggak ada ya. Jadi ada muncul pilihan SP32 Arduino. Di sini banyak banget varian dari SP32. Kita bisa pake yang ini, SP32 Dev Modul. Bisa dipake yang ini. Atau aku biasa pake DOIT. Di bagian bawah. Nah, ini dia. DOIT SP32 Dev Kit P1. Bisa yang tadi, bisa ini juga ya. Silahkan dipilih. Kemudian, setelah itu, silahkan teman-teman hubungkan si board-nya ke komputer. Pake kabel data biasa. Nah, sampai nyala ya perangkatnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstall driver, beberapa Windows ada yang auto-update-nya bisa langsung menginstall driver yang dimaksud. Beberapa tidak. Jika tidak, teman-teman, maka teman-teman butuh menginstall secara manual. Di sini ada driver yang butuh diinstall ya. Ada semacam IC USB TTL ya. Kalau dilihat di PC-nya. Nah, ini dikelihatan ya. Di sini teman-teman, di belakang dari port USB-nya ada sebuah IC USB TTL di sini. Teman-teman pastikan melihat dulu versi yang ada di sini. Oke. Untuk teman-teman yang beli produk dari kita, di situ ada tulisannya C-Labs CP2102. Untuk IC ini. Pastikan dulu teman-teman melihatnya secara langsung ya. Jangan ikut-ikutan doang ya. Pastikan membacanya secara langsung. Bagi yang matanya sudah agak-agak ya. Kayak saya gitu ya. Pake kamera untuk bantu zoom tulisan yang ada di sini. Oke. Kalau di situ sudah kebaca, misalnya CH340. Ya teman-teman cari driver yang sesuai di situ. Kalau tulisannya apa, itu yang dicari. Kalau di sini yang tadi kuceritakan ya. Cari aja langsung driver. Kalau di sini CP210. Apa? Teman-teman pake LIS apa Windows? Tambahin aja Windows. Windows berapa? Atau Windows aja deh. Oke, ini paling atas. Ini langsung dari C-Labs ya. C-Labs itu panjangannya nih. C-Locon Lab. Ini dikasih driver-nya. Gratis kok ya. Kita tinggal mencari versi yang tepat aja. Di bagian sini ada download. Teman-teman cari yang sesuai dengan OS-nya teman-teman. Kalau aku pake Windows, maka nyarinya yang ini nih. CP210X driver Windows driver. Ini nanti bentuk filenya berupa zip. Dia langsung download ya. Oke, ditunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, silahkan dibuka langsung. Mau di-extract dulu boleh ya. Dibuka langsung juga boleh ya. Nah, teman-teman pake apa ya? 32-bit atau 64-bit? Nah, rasanya sekarang sudah 64-bit semua ya. Ini tinggal dibuka aja teman-teman. Nanti terbuka jendela gini. Tinggal next-next aja ini ya. Accept. Next. Blah-blah-blah. Ini aku sudah nginstall nih soalnya nih ya. Nah, udah finish. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat hasil, melihat hasilnya instalasinya itu ya. Di device manager. Di komputer, klik kanan. Atau di... Gimana? Di sini, klik kanan juga boleh. Manage ya. Nanti kita buka device manager. Atau langsung search aja ya. Teman-teman yang pake Windows terbaru ya. Langsung aja device manager. Langsung aja. Nanti muncul jendela seperti ini. Oke, silahkan diklik device managernya. Nah, teman-teman buka di bagian port, com.lbt. Ini dia ya. Jadi, perangkatnya sudah dikenalin sebagai com4. Nah, ini kalau teman-teman belum menginstall driver-nya, maka ini nggak akan dikenalin sebagai com. Oke, jadi pastikan tadi apa? Teman-teman menginstall versi yang tepat ya. Untuk ininya teman-teman. Nah, driver-nya tadi di SP32-USB TTL-nya. Pastikan dibaca ya, teman-teman. Di situ apa? Ya, 340 kah? Atau FTDI kah? Atau apa lagi ya? Macem-macem ya. Garisinya ini, teman-teman. PL2102 kah? Oke, selanjutnya setelah install driver, maka kita sudah bisa memilih port yang tepat dan port yang tepat. Nah, setelah itu sudah bisa kita pakai main, teman-teman. Permainan paling awal menguji ya, SP32 adalah sama seperti board Arduino lainnya, yaitu menguji LED ya. Bermain dengan LED. Nah, kemudian LED yang tersolder. Di SP32 board ya. LED built-in. Atau LED on board juga boleh. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat ya, LED on board atau LED built-in-nya ada di PIN berapa. Ladi nya lama ya. Ladi nya lama ya. Ini kelihatan ya, teman-teman ya. Tulisannya di sini ya. Sebenarnya kelihatan di sini ya. Jadi LED-nya ada dua ya. Walaupun sebenarnya ada juga SP32 yang nggak ada LED on board-nya. Jadi pastikan, teman-teman ya. Ada LED-nya di sini. Ada on board LED ya. Itu dipasangnya di PIN. GPIO 2 ya. PIN 2 nih. Nah, kalau kita mau main PIN 2 maka kita setting dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum ngikutin pelatihan basic kita. Nah, bisa cek tuh di YouTube ya. Untuk awasan awal teman-teman input-output ya. Ini kita setting dulu karena kita pakai PIN 2 teman-teman. Karena PIN 2 bisa jadi input-output, pastikan saat ini 2 kamu jadi output-output. Agar punya kemampuan mengendalikan perangkat ya. Mengeluarkan data. Kita coba aja teman-teman langsung dengan memberikan logika ya. Ini langsung aja di sini. Di point loop. 2, keluarkan logika 5. Nah, ini aku belum tahu juga. Apakah dia dikasih hike ini on atau off? Ini aku juga belum tahu ya. Ini masih kita pertanyakan. Jadi langsung aja dikirimkan ke ESP32. Kita upload. Dan lihat hasilnya di board ya. Test ESP32. Let. Oke, jadi kenalan sama ESP. Teman-teman juga harus kenal dengan mode yang ada di sini. Jadi ESP32 ini ada mode, kita sebut saja mode running ya. Ketika dia beroperasi menjalankan perintah-perintah yang kita berikan. Dan ada mode programming. Nah, mode programming itu mode untuk ketika kita kayak gini nih, lagi proses uploading. Dia harus masuk ke mode programming, teman-teman. Ada yang otomatis. Jadi langsung aja kita upload. Dan dia langsung bisa upload sampai masuk ke ESP32. Tapi ada beberapa perangkat laptop, komputer ya, yang untuk memaksakan ESP32-nya masuk ke mode programming, ditekan tombol bootnya. Ini ada tombol boot ya. Nah, teman-teman nanti cek di board-nya masing-masing ada tombol bootnya. Kalau misalnya dari proses seperti ini sering gagal, coba untuk ketika uploading sambil menekan tombol bootnya. Sampai dong menekan tombol boot tiap kali uploading. Ya, sementara seperti itu, teman-teman. Pemula. Nanti ada caranya untuk membuat dia otomatis disambahin sedikit komponen. Sementara begini dulu aja. Yang penting itu, teman-teman bisa mengawali permainannya terbiasa dulu dengan bahasa pemrograman, tentang rangkaian aktif-aktif. Belajar aja dulu yang sederhana-sederhana. Nanti kalau repot nambahin komponen-komponen masalah programming, takutnya malah board-nya bermasalah di awal. Dikuaskan dulu aja bermain ini-nya dulu, teman-teman. Ini prosesnya memang upload-nya akan lebih lama daripada board Arbino biasa, teman-teman. Oke, ini untuk teman-teman yang pakai antivirus ya. Sebaiknya dimatikan dulu ya, karena itu juga mengganggu proses uploading. Atau bisa diuji, ya dicabut dulu kabelnya. Kadang kabelnya goyang ya, dicolok lagi. Kemudian teman-teman boleh upload lagi. Terima kasih. 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 Prosesnya ya, ditunggu dulu. Untuk yang males untuk mencari tahu apakah LED yang ada di pin 2 LED on board ini adalah aktif low atau aktif high, langsung diuji aja kayak gini ya. Kasih high aja. Lihat deh di sini nanti dia aktif low atau aktif high. Oh, sebentar. Ini kelihatannya lagi trouble ya. Kita tutup dulu deh Arduino ID-nya. Bisa baru ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang pakai versi Arduino terbaru ya, silahkan. Prosesnya sama, hanya sedikit tampilannya yang berbeda ya. Prosesnya sama seperti tadi. File preference-nya di copas dulu. Kemudian di tools, di board manager-nya install ya, sama prosesnya. Hanya tampilannya aja mungkin sedikit berbeda ya. ini udah kompat, ini udah boardnya udah DOIT. Oke, kita tes lagi untuk uploading. di tuduhsing. müeckung. чиink-nya di kena milangan video terbaru ya tembih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman yang proses uploadnya sering gagal, ditekan tombol bootnya. Coba. Bagi teman-teman yang sering gagal tanpa ditekan, dicoba untuk ditekan. Nah, ini terutama ketika lagi titik-titik ini, tekan langsung tombol bootnya ya, yang sering gagal. Nah, ini teman-teman sudah sukses. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada led berwarna biru. Ini adalah led yang ada di pin 2. Berarti dari pengujian kita bisa kita simpulkan bahwa memberikan logika high menyebabkan led yang ada di pin 2, lednya on. Nah, berarti dia rangkaian lednya yang tercoder di situ, itu adalah aktif high. Kalau kita mau bikin kedip-kedip, kasih delay. Contohnya 2 detik. Berarti logika sebaliknya kita kasih juga 2 detik. Biar dia kedap-kedip ya, teman-teman. Ini adalah pengujian ual bermain dengan board SP3. Terima kasih. Oke, sukses. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini adalah pengujian awal board SP3.2. Ini membuktikan board-nya teman-teman baik-baik saja, kabelnya teman-teman oke. Dan Arduino IDE, lingkungan komputer kita juga sudah siap untuk dipakai main dengan board SP3.2. Oke, kurang lebih segitu, teman-teman. Untuk yang sekarang, oke. Semoga semangat bermain terus, teman-teman, dengan board SP3.2-nya. Banyak proyek yang teman-teman bisa bikin. Pak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.